3 tahun lalu, Deddy Corbusier menangis di depan wanita ini. Terima kasih telah menonton! Air mata Deddy Corbusier tak bisa terbendung lagi. Ia menangis sembari memeluk Arieh Listia usai mendapat kejutan istimewa. Deddy Corbusier bernostaligia dengan acara televisi yang pernah dipandu olehnya hitam putih. Ia mengunggah sebuah video yang begitu inspiratif sembari mengatakan bahwa sebelum membuat podcast, ia sudah menjadi pembawa acara untuk program talkshow tersebut selama hampir 10 tahun. Video unggahan Deddy Corbusier itu rupanya begitu menyita perhatian banyak netizen. Pasalnya, Deddy Corbusier menangis ketika datangan bintang tamu perempuan bernama Arieh Listia pada tanggal 28 November 2018. Sebagai informasi, Arieh Listia mengalami kecelakaan motor pada 9 Oktober 2014 akibat tertabak truk. Karena kejadian tersebut, Arieh Listia sempat mengalami keterburukan. Keadaannya tak sempurna seperti dulu, tangan kiri tidak bisa menekuk dan tidak bisa menggenggam. Kaki kanan tidak bisa menekuk sampai pernah menggunakan kursi roda. Hingga akhirnya, Arieh Listia dapat bangkit setelah menonton program hitam putih episode Lutfi yang merupakan penyadang disabilitas yang mampu menamatkan pendidikan hingga lulus S2. Pada pertemuan itu, Arieh Listia memberikan barang kesayangannya yakni gelang untuk Deddy Corbusier. Tentu saja, Deddy Corbusier menerimanya dengan senang hati. Sambil berkaca-kaca, Deddy Corbusier meminta agar Arieh Listia yang memasangkan sendiri gelang tersebut ke pergelangan tangannya. Meski sempat kesulitan, Arieh berhasil menyempatkan gelang kesayangannya ke tangan Deddy Corbusier. Kemudian, Arieh Listia mencoba berdiri untuk memberikan kejutan lain untuk Deddy Corbusier. Rupanya, Arieh ingin mempersembahkan sebuah bingkai spesial berisi foto Deddy Corbusier dan ucapan terima kasih untuk hitam putih. Air mata Deddy Corbusier pun tak bisa terbendung lagi. Ia menangis sembari memeluk Arieh Listia. Sejak awal hitam putih dibuat untuk menginspirasi banyak orang. Saya gak butuh semua orang untuk menikmati tayangannya. Tapi, kalau ada 1-2 orang seperti Tia, Siti, ini menjadi sangat berarti buat saya. Maksudku, kita gak bisa membuat semua orang bahagia. Tapi kalau ada 1-2 orang yang terinspirasi dari itu, saya rasa tugas saya sudah cukup. Dan aku bangga dengan mereka. Bujar Deddy Corbusier. Sederet netizen ikut terharu melihat video yang dibagikan Deddy Corbusier tersebut. Mereka pun respect terhadap sikap Deddy Corbusier pada momen tersebut. Terharu karena hadiah yang dibuat dengan usaha sepenuh hati, walau hadiahnya simpel, terasa lebih berharga. Komentar netizen. Kata-kata malam ini, ketika lelaki menangis bukan berarti dia cengeng, tetapi dia berusaha sekuat mungkin untuk menjalani semua. Bujar netizen. Om Deddy sengaja maksa si cewek pasangin, karena dia tahu si cewek pasti bisa pasangin itu. Karena om Deddy pernah di posisi dia ketika dia lumpuh. Tulis netizen lainnya. Saya sebut om Deddy baik dan pemberani. Ujar netizen yang lain. Saya hebat apapun lelaki pasti akan menangis minimal meneteskan air mata karena video ini. Dimana orang-orang yang memiliki keistimewaan dihargai, dihormati. Imbuhnya lagi. Saya juga ikut menangis lihat kelembutan hati master yang bisa menginspirasi bintang tanggungnya, impal yang lain.